Terima kasih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Remalam. Pemirsa pasca terjadinya beberapa kecelakaan bus yang menimbulkan beberapa korban. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satlantas, Polres Cimahi, dan TNI menggelar operasi gabungan kami siang. Dari operasi tersebut, puluhan angkutan umum dan bus antar provinsi ditemukan melanggar peraturan. Setelah beberapa kecelakaan bus, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satuan Polisi Lalu Lintas, Polres Cimahi, dan TNI menggelar operasi gabungan kelengkapan dan kelayakan angkutan umum yang melintas di wilayah Kota Cimahi. Dari operasi tersebut, puluhan kendaraan terjaring razia ditahan petugas karena tidak mengengkapi surat-suratnya. Selain angkutan umum dari Kota Cimahi, beberapa truk dan bus juga tak luput dari pemeriksaan petugas gabungan. Hasilnya masih ada bus antara provinsi yang belum melakukan uji kir. Bus tersebut mengambil penumpang di Kota Cimahi dan akan menuju ke Jawa Timur. Kelanggaran yang banyak ditemukan kelayakan kendaraan dalam hal ini uji kir. Banyak uji kir yang memang sudah habis dan mereka belum melakukan uji kir kembali yang memang harusnya dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk dilakukan pengecekan itu terhadap kelayakan kendaraan itu sendiri. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena telatnya melakukan uji kir. Jadi tanda contoh kejadian 2-3 hari kemarin, terjadi lagi kejadian di Tanjakan MN, kami tidak mau. Diharapkan operasi ini semakin meningkatkan kesadaran para pemilik perusahaan angkutan agar mengutamakan keselamatan penumpang sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas.